Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI Baik Bapak Ibu Guru semuanya Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi prites PPG PAI tahun 2022 Indikator nomor 111 disajikan materi tentang program pengayaan Mahasiswa dapat menganalisis konsep pengolahan hasil penilaian program pengayaan Punjuk kerja untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran Nah ini ya jadi kalau ini tentang program pengayaan Nah Bapak Ibu harus tahu juga nih tentang program pengayaan Bagaimana contoh soalnya kita lihat Dalam pelaksanaan program pengayaan dapat dilakukan melalui berbagai metode Di antaranya bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok Salah satu bentuk pengayaan yang dapat diberikan dan merupakan kolaborasi Dari program remedial dan pengayaan yaitu titik-titik Apakah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah C. Tutor sebaya dan pengembangan latihan D. Tutor sebaya dan penelitian ilmiah Atau E. Tutor sebaya dan pemadatan kurikulum Nah kira-kira yang mana nih jawabannya Kalau sudah tahu jawabannya ketik di kolom komentar ya Oke kita coba lihat pembahasannya Nah untuk program pengayaan Ya ini adalah pemberian pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik Yang telah mencapai atau melampaui KKM Nah fokus pengayaannya adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari Ingat jadi ada pendalaman dan ada perluasan Nah pendalaman ini ini adalah kolaborasi antara pengayaan dan remedial Jadi meskipun siswa sudah tuntas Tapi untuk pendalaman ya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan pengayaan dalam pendalaman materi Nah ada beberapa langkah ya Ini ada belajar kelompok ya Dilakukan secara kelompok ya Yang mempunyai minat tertentu diberikan tugas tertentu ya Sesuai dengan minatnya Ini untuk belajar kelompok Kemudian ada juga belajar mandiri Nah ini siswa yang sudah tuntas ya Itu diberikan juga sesuatu yang diminatinya Menjadi tutor sebaya bagi teman yang butuhkan dan pengembangan latihan Nah ini dengan mengembangkan latihan praktis Nah ini untuk belajar mandiri Nah jadi jawabannya Kita tahu ya Nah disini untuk pengembangan belajar yang bentuk mandiri Nah ini karena kolaborasi antara program remedial dan pengayaan Jadi harus ada pengembangan latihan Jadi ini untuk pendalaman materi Jadi jawabannya adalah yang C ya tutor sebaya dan pengembangan latihan Nah tutor sebaya ini gabungan juga antara mandiri dan kelompok sebenarnya Kelompoknya dalam artian kelompok dia mentutori siapa Jadi hanya dua orang saja Jadi tutor sebaya ini untuk mentutori temannya yang masih belum tuntas dalam pembelajaran Nah untuk pengembangan latihan ini untuk pendalaman Karena ini kolaborasi dari program remedial Ini berarti pengembangan latihan yang diberikan Ada juga ya disini ada pembelajaran berbasis tema Ya disesuaikan dengan temanya Kemudian ada juga penempatan kurikulum Kurikulum ini berarti pemberian materi yang belum diketahui oleh siswa Jadi ini lebih kepada perluasan materi Ya perluasan materi Ya tadi kan disebutkan ada pendalaman dan ada perluasan Nah jadi untuk program remedial dan pengayaan yang kolaborasinya adalah yang C ya Tutor sebaya dan pengembangan latihan Nah ini Bapak Ibu harus tahu nih tentang program pengayaan Ini cukup banyak juga kategori-kategorinya Indikator nomor 112 disajikan deskripsi tentang konsep dasar PTK Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK Nah ini tentang konsep dasar PTK ya Nah kita coba lihat contoh soalnya Di dalam sebuah kelas 4 Pada pembelajaran materi tayamum Siswa sangat kesulitan Memahami dan mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari Karena metode yang digunakan hanya berserama Nah Bu Ima sebagai guru PAI mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lain Yaitu menggunakan metode kooperatif team teaching Dan hasil belajar yang diperoleh Siswa sangat signifikan dan berhasil Nah langkah yang digunakan Bu Ima ini sesuai dengan apa? Apakah A. Prinsip PTK B. Tujuan PTK C. Pengertian PTK D. Karakteristik PTK Atau E. Ciri PTK Nah kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ketik di kolom komentar ya Oke kita coba lihat penjelasannya Nah PTK ini pengertiannya adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas Nah disini sebenarnya sudah ada jawabannya ya Jadi ini adalah tentang tujuannya ya Disini juga ada tentang tujuan PTK Nah ini ya tujuan PTK ini untuk memecahkan permasalahan di kelas ya Kemudian peningkatan kualitas praktik pembelajaran Peningkatan relevansi pendidikan sebagai alat training Ya sebagai alat untuk memasukkan yang pendekatan tambahan Ya kemudian meningkatkan sikap profesional Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah Dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan Nah itu ya jadi jawabannya adalah Yang B tujuan dari PTK Ini adalah tujuan dari PTK Jadi Bu Ima ini tadi sudah menerapkan tujuan dari PTK nya Jadi menggunakan metode pembelajaran yang lain Ya akhirnya memperoleh hasil yang signifikan gitu Nah itu ya tentang PTK tujuan PTK nya Nah kita juga harus memahami hal yang lainnya Disini ada konsep tentang penelitian tindakan Ya silahkan di screenshot Bapak Ibu bisa membacanya Dan di bagian ketiga ini adalah Classroom Action Research atau PTK Nah ini yang menjadi ciri khasnya itu adalah Dilakukan di kelas Ya penelitian yang dilakukan di kelas Karena namanya juga penelitian tindakan kelas Ya kalau yang di luar lingkungan kelas itu bukan PTK berarti gitu Nah kemudian disini ada tiga prinsip dasar yang menjadi ciri PTK Harus ada partisipasi dari peneliti Terus tujuannya untuk meningkatkan kualitas Kemudian ada treatment nya atau tindakannya Nah ini ciri dari PTK Kemudian tujuannya tadi kita sudah bahas Kemudian ada manfaatnya Nih manfaatnya disini adanya tumbuhnya budaya peneliti Yang merupakan dampak dari pelaksanaan tindakan secara berkesinamungan Beri manfaat pada munculnya inovasi pendidikan Nah ini lebih kepada inovasi pendidikan ya Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini Jadi guru bisa meningkatkan profesionalitasnya juga Ya kemudian manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tentu saja ya Jadi itu ya Bapak Ibu tentang konsep PTK Nah Bapak Ibu harus tahu tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK Indikator nomor 113 disajikan deskripsi tentang permasalahan pembelajaran Mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah PTK Nah kalau ini tentang rumusan masalahnya Nah kita coba lihat contoh soalnya Di SMA Negeri 2 Boyolali Siswa cenderung pasif dan sungkan untuk bertanya Rumusan masalah dalam PTK berikut Yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK Apakah A Ini contohnya ya Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali Atau B Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran PAI di kelas 11 IPA 2 Atau C Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional meskipun siswanya cenderung pasif Atau D Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar SMA Negeri 2 Boyolali Nah ini kira-kira mana nih rumusan masalah PTK yang tepat Nah Bapak Ibu bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya Oke kita coba lihat dulu pembahasannya Nah untuk rumusan masalah ini seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan Nah dalam merumuskan masalah PTK ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan Nah yang pertama masalah hendaknya dirumuskan secara jelas Artinya tidak mempunyai makna ganda Kemudian rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan Ya apa tindakan yang akan dilakukannya dimasukkan juga dalam rumusan masalah Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik Artinya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut Nah jadi kira-kira jawabannya yang mana nih Jawabannya yang tepat adalah yang B Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2 Nah disini ada pertanyaannya secara jelas Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa Kemudian rumusan masalah menunjukkan jenis tindakannya Nah ini ada metode tanya jawab yang akan diuji coba Kemudian rumusan masalahnya dapat diuji secara empirik Nah ini tentu saja bisa diuji secara empirik ya Untuk metode tanya jawab ini Bisa dilakukan kemudian bisa diuji secara empirik Bisa dilihat apakah siswa menjadi aktif atau tidak gitu Nah jadi ini ya Bapak Ibu harus tahu tentang rumusan masalah PTK itu yang seperti apa Indikatan nomor 111 disajikan deskripsi tentang masalah pepelajaran Aksesua dapat menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK Nah kita coba lihat contoh soalnya ini tentang tindakan solusi ya Bu Ani adalah seorang guru PHI di sebuah SD negeri Saat membelajaran di kelas 6, 9, 1, belajaran 1 tentang Quran Surat Afirun Ternyata hampir semuanya memiliki kesulitan membaca Nah ayat-ayat Surat Afirun sesuai kaedah tajwid Nah oleh karena itu Bu Ani akan melakukan PTK untuk masalah ini Dari bacaan di atas solusi yang dilakukan oleh Bu Ani adalah Agar semua siswanya bisa membaca Quran Surat Afirun sesuai kaedah ilmu tajwid Adalah titik Nah apakah A mengubah cara mengajar yang benar B mengubah metode pembelajaran yang sesuai C mengubah pendekatan pembelajaran yang beragam D mengubah langkah-langkah pembelajaran yang benar Atau E mengubah strategi pembelajaran yang efisien Nah kira-kira yang mana nih Bapak Ibu jawabannya Tulis di kolom komentar ya Nah Bapak Ibu semuanya untuk tindakan solusi ya Jika perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya Merupakan perencanaan yang cukup matang Maka proses tindakan semata-mata merupakan pelaksanaan perencanaan Namun kenyataan dalam praktek tidak sederhana yang dipinggirkan Oleh sebab itu pelaksanaan tindakan boleh jadi berubah Atau dimodifikasi sesuai dengan keperluan di lapangan Tapi jangan sampai modifikasi yang dilakukan terlalu jauh menyimpang Jika perencanaan yang telah dirumuskan tidak dilaksanakan Maka guru hendaknya merumuskan perencanaan kembali Sesuai dengan fakta baru yang diperoleh Nah ini konsep tentang tindakan Apa namanya cara untuk mengambil tindakan yang tepat Nah jadi jawabannya apa nih Jawabannya adalah yang B Mengubah metode pembelajaran yang sesuai Ini katanya yang sesuai Jadi ya Bu Ani ini harus mengubah metode pembelajaran yang sesuai Karena dengan metode pembelajaran yang sebelumnya Atau cara mengajar yang sebelumnya Itu siswa masih mengalami kesulitan membaca Nah kenapa tidak yang A? Tidak cara mengajar yang benar Ya karena cara mengajar yang benar Ini belum tentu sesuai dengan kondisi peserta didik Nah jadi disini yang harus dicari tahu Ya harus dicari tahu solusinya itu adalah Metode pembelajaran yang sesuai Ya tidak mungkin pendekatan pembelajaran yang beragam Ya ini karena terlalu banyak Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang benar Ini juga sama seperti tadi Kemudian strategi pembelajaran yang efisien Ya jadi jangan hanya efisien Tapi juga harus efektif Nah jadi jawaban yang betul adalah Mengubah metode pembelajaran yang sesuai Ya ini untuk mencari solusi Atau tindakan yang tepat Dalam penelitian tindakan kelasnya Indikator nomor 115 disajikan deskripsi tentang kegiatan PTK Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematik Nah ini langkah-langkah PTKnya Bapak Ibu harus tahu langkah-langkah PTK yang sistematik itu seperti apa Nah kita lihat contoh soalnya Setelah membuat proposal penelitian tindakan kelas Buani membuat langkah-langkah PTK Ini laporannya ya Yang sistematik sebagai berikut 1. Implementasi tindakan intervensi 2. Laporan hasil penelitian 3. Identifikasi dan perumusan masalah 4. Susunan organisasi tim penelitian Nah kira-kira yang mana nih Jawaban yang tepatnya atau susunan yang tepatnya Apakah yang A 3, 2, 3, 2, 1, 4 Atau yang B 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Atau C 3, 4, 1 Atau D 1, 2, 3, 4 Atau E 3, 4, 2, 1 Nah kira-kira yang mana nih Kalau sudah tahu tulis jawabannya di kolom komentar ya Oke Untuk pembahasannya Nah ini Untuk sistematika PTK Yang pertama harus dilakukan adalah Identifikasi dan perumusan masalah PTK-nya terlebih dahulu Jadi harus diketahui dulu Diidentifikasi dulu masalahnya Kemudian yang kedua Susun organisasi tim PTK Nah ini termasuk di dalamnya adalah kolaborator Siapa yang nanti akan menjadi observer Ya kolaboratornya siapa Nah ini yang kedua Kemudian yang ketiga adalah implementasi Ya pelaksanaannya Tindakan intervensi Jadi treatment, pelaksanaan treatmentnya itu dilaksanakan disini Kemudian yang keempat adalah laporan Hasil penelitiannya Nah jadi jawaban yang betul Yang pertama harus identifikasi dulu 3 Kemudian susun organisasi tim 4 Kemudian implementasi 1 Kemudian laporan 2, 3, 4, 1, 2 Jawabannya adalah yang C Ya 3, 4, 1, dan 2 Ini langkah-langkah untuk Mengerjakan PTK Ini bukan laporannya ya Tapi Pengerjaan PTKnya Gitu Jadi laporannya nanti ini di terakhir Oke Itu ya Bapak Ibu Jadi langkah-langkah PTK yang sistematik Indikator nomor 116 Disajikan deskripsi tentang alur penyusunan proposal PTK Mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal PTK Nah Bapak Ibu ini harus tahu tentang proposal PTK Langkah-langkah penyusunan seperti apa Ya Disini ya Kita bisa langsung saja dilihat ada kerangkanya Karena ini tentang langkah-langkah penyusunan Ya Ini contoh soalnya Disini ada 1-8 Ketujuan Kajian teori Latar belakang Lingkup penelitian Rumusan masalah Metode penelitian Manfaat penelitian Dan tindakan yang dipilih Nah Mana susunan langkah pembuatan proposal PTK yang benar Kita lihat Pembahasannya Nah tapi sebelumnya tulis dulu di komentar ya Kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya Ini cukup panjang Silahkan bisa dipikirkan terlebih dahulu Oke Kita akan masuk ke pembahasan Nah Ini proposal penelitian tindakan kelas ini Memberikan rancangan yang cukup jelas dan akurat Tentang judul Masalah Kajian teori Hipotesis Dan lain sebagainya Ya Nah Ini untuk perencanaannya Untuk melaksanakan PTK Ini menyiapkan rancangan Mengalokasikan waktu Menyiapkan pedoman Menyiapkan tes kompetensi kognitif Menyiapkan tes sikap Menyiapkan format Menyiapkan angket Dan lain sebagainya Ini untuk Instrumen-instrumennya Nah Untuk Langkah-langkah Proposal Nah ini ya Komponen-komponennya Yang pertama adalah Judul Kemudian latar belakang Identifikasi masalah Pembatasan dan perumusan masalah Kemudian cara pemesan masalah Tujuan tindakan Manfaat tindakan Kerangka konseptual Dan metode penelitian Di dalamnya ada Sujek Rencahan penelitian Instrumen Dan analisis datanya Nah itu adalah Susunan komponen-komponen Proposal penelitian Jadi jawabannya adalah Yang D ya 3, 5, 8, 1, 4, 7, 2, 6 Intinya Langkah-langkahnya adalah ini Ya Ini yang harus ada Minimal dalam Proposal penelitian Tindakan kelas Ini yang secara umum ya Nah kemudian ini juga ada Teknik penelitian Unsur-unsurnya Harus ada subjek Harus ada rancangan Instrumen dan analisis Dada ini ya Di metode penelitian ini Ini harus ada Ya Oke Jadi ini Bapak Ibu Silahkan boleh di Screenshot Tapi kalau yang mau materinya Silahkan gabung Di bimbel PPG PAI 2022 Link untuk pendaptarannya Ada di kolom deskripsi Indikator nomor 117 Disajikan deskripsi Tentang kasus pembelajaran Sebagai data dan informasi Mahasiswa dapat menentukan Teknik pengumpulan data Yang tepat Dalam PTK Nah ini teknik pengumpulan data Oke Kita lihat Soal-soalnya Banyak teknik yang dapat digunakan Untuk melakukan pemantauan Dalam penelitian tindak kelas Penggunaan setiap teknik Tentu saja ditentukan oleh Sifat dasar data yang dikumpulkan Riwayatat tulis Deskriptif Longitudinal Tentang apa yang dikatakan Atau dilakukan perseorangan Dalam kelas Anda Dalam suatu jangka waktu Dinamakan titik-titik Nah ini ya Riwayat tertulis Deskriptif Longitudinal Tentang apa yang dikatakan Atau dilakukan Peseorang Nah Apakah catatan harian Catatan lapangan Deskripsi perilaku ekologis Analisis dokumentasi Atau catatan anekdot Nah kira-kira yang mana nih Jawabannya Bapak Ibu Tulis di kolom komentar ya Oke Kita lihat pembahasannya Nah Ini ada banyak teknik Ya untuk mengumpulkan data Pertama Catatan anekdot Ini adalah riwayat tertulis Deskriptif Longitudinal Tentang apa yang dikatakan Atau dilakukan Perseorangan dalam kelas Dalam suatu jangka waktu tertentu Nah Berarti Ini tentu saja Ini jawabannya tadi sudah Ada ya Jawabannya adalah yang E ya Ini Catatan anekdot Ini adalah Catatan anekdot ini Secara deskriptif Longitudinal Dan lain sebagainya Ini Biasanya ketika observasi Ya Tentang seseorang Ini ditulis di Catatan anekdot Nah Kemudian Ada juga Catatan lapangan Nah Ini sejenis catatan anekdot Tapi mencapai Kesan dan Penafsiran subjektif Jadi Ada kesan-kesannya Kalau yang tadi Yang anekdot ini Ini Yang Terjadi saja Itu Secara deskripsi saja Kalau catatan lapangan Ini sudah masuk Penafsiran-penafsiran subjektif Di peneliti Ya Kemudian Ada Deskripsi perilaku ekologis Ya Silahkan Ini boleh Di Screenshot Ya Atau Mengikuti Bimbel PPG PAI 2022 Nah Ini Linknya Atau Ada di deskripsi Ya Kemudian Ini ada Catatan harian Ya Ini Catatan pribadi Ya Tentang pengamatan Perasaan secara harian Ini Kemudian Ada logs Ya Ini sama Seperti catatan harian Kemudian Ada Kartu Cuplikan butir Ya Ini mirip Catatan harian Tapi Sekitar 6 kartu Digunakan Untuk mencatat Kesan tentang Sejumlah topik Nah Ini ya Kartu Cuplikan butir Terus ada portfolio Ya Nah Kemudian Nah Ini yang biasanya digunakan Ya Kebanyakan itu adalah Angket Atau questionnaire Nah Ini jadi Diberikan kepada Responden Ya Untuk Meng Apa namanya Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Nah Ini bisa Di Istilahkan juga Ya Angket Atau questionnaire Ini adalah Tanya jawab Secara tidak langsung Ya Nah Ini questionnaire Mengisi Ya Apakah Sangat Atau Baik Atau Cukup Atau Kurang Biasanya seperti itu Kalau angket Atau questionnaire ini Nah Kemudian ada Wancara Wancara Tadi Wancara itu adalah Teknik Untuk Apa namanya Mengumpulkan Datanya Ya Dari seseorang Narasumber Atau informan Kemudian ada Sosiometrik Ya Ini untuk Mengetahui Apakah individu Disukai Atau saling menyukai Atau lain sebagainya Ya Kemudian ada Checklist Ya Ada rekaman Pita Ya Ini rekaman Pita itu Maksudnya Direkam Ya Lewat audio Kemudian ada Rekaman video Ini juga masuk Ke teknik Pengumpulan data Ya Jadi kalau wawancara Ya Terus direkam Video Ini juga masuk Ke sana Kemudian ada Foto dan slide Ini juga bagian Teknik pengumpulan data Dan ada penampilan Subjek penelitian Pada kegiatan Penelitian Nah ini cukup banyak Ya Bapak Ibu Untuk teknik penelitian Nah Tadi jawabannya sudah Dijelaskan Ini adalah Catatan anekdot Oke Jadi Bapak Ibu ini harus Mengetahui tentang Teknik-teknik Pengumpulan data yang tepat Dalam PTK Indikator nomor 118 Disajikan deskripsi Tentang data Dan informasi Pembelajaran Mahasiswa dapat Mengidentifikasi Teknik pengolahan Dan analisis data Nah ini tentang Teknik pengolahan Dan analisis data Kita lihat Contoh soalnya Sebuah data PTK Menunjukkan hasil Bahwa nilai rata-rata Setelah penggunaan Metode tertentu Adalah 82,3 Setelah sebelumnya Tanpa menggunakan Metode tersebut Mendapatkan nilai Rata-rata 63,4 Dari data tersebut Dapat diketahui Bahwa PTK tersebut Menggunakan Analisis data apa? Apakah A. Kumulatif B. Kuratif C. Komprehensif D. Kualitatif Atau E. Kuantitatif Nah Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu Tulis di kolom komentar ya Jawabannya Oke Jadi kita coba bahas Untuk analisis data itu Sini ada dua Ada analisis data kuantitatif Dan ada kualitatif Ya Analisis data kuantitatif ini Adalah analisis data berupa Angka-angka Ya Sedangkan analisis data kuantitatif Merupakan analisis data berupa Pernyataan atau keterangan Nah Jadi yang di atas tadi Ini tentu saja Karena sudah ada angka-angka Berarti ini jawabannya adalah Analisis data kuantitatif Ya Jawabannya adalah yang E Nah Analisis data kuantitatif ini Biasanya Dikonsultasikan pada Pedoman tertentu Ya Nah Ini saya ingin mengulas sedikit Data yang telah dikumpulkan Baik kuantitatif atau kualitatif Ini dalam penelitian itu Harus dianalisis dan akhirnya Sebenarnya bersifat kualitatif Ya Jadi Meskipun Kita menggunakan analisis data kuantitatif Tapi tetap saja Di akhir Harus ada kualifikasinya Ya E Dari data kuantitatif itu Ya Analisis data kualitatifnya seperti apa Gitu Menjadi keterangan Menjadi pernyataan Nah Itu Hasil dari sebuah penelitian Ya Makanya Di sebuah penelitian Di setiap penelitian itu Kalau Menggunakan analisis data kuantitatif Itu ada Tabel-tabel seperti ini Ya Ketika misalkan hasilnya 0 Sampai 39,9 Maka Sangat kurang Jika hasilnya 85 Sampai 100 Itu berarti sangat baik Nah Ini E Pernyataan kualitatifnya Ini Analisis data kuantitatifnya Gitu Karena Terutama PTK ya PTK ini Atau penelitian Itu E Harus Mengandung pernyataan Pada akhirnya Ini seperti apa Apakah signifikan Atau tidak signifikan Atau kurang signifikan Atau kurang Atau cukup Atau baik Kemudian membuat abstraksi Atau kesimpulan Makna Hasil analisis Nah ini Untuk analisis data Kualitatif Kalau data kuantitatif Ini Menggunakan rumus-rumus tertentu Ya Itu Banyak sekali rumusnya Ya Silahkan Bapak Ibu Apa namanya Bapak Ibu Fahami kembali Untuk rumus-rumusnya Minimal Faham dulu Ya Karena untuk rumusnya Biasanya Jarang ada Di print test Ya Jadi minimal Faham dulu Ya Nanti untuk Analisis data kuantitatif Konsepnya minimal Bapak Ibu Sudah tahu Indikator nomor 119 Disajikan deskripsi Tentang konsep Dasar KTI Atau Karya Tulis Ilmiah Nah Mahasiswa dapat Mengambil kesimpulan Tentang pengertian Ciri Tujuan Dan manfaat KTI Oke Ini tentang KTI ya Atau Karya Tulis Ilmiah Kita lihat contoh soalnya Dalam sebuah karya tulis Yang sifatnya Sistematis Objektif Cermat Tepat Benar Tidak persuasif Tidak argumentatif Tidak emotif Tidak mengajar Keuntungan sendiri Dan tidak melebih-lebihkan Sesuatu adalah Ciri-ciri dari Titik-titik Apakah A. Tesis B. Karya Ilmiah C. Skripsi D. Usulan penelitian Atau E. Disertasi Nah Kira-kira yang mana nih Jawabannya Bapak Ibu Harusnya sudah tahu ya Karena ini sudah ada di kisi-kisi Tapi di Prites nanti Tidak ada kisi-kisi Ya Kita coba lihat Pembahasannya Nah Ini adalah tentang Karya Tulis Ilmiah Ya Karya Tulis Ilmiah ini Disusun berdasarkan fakta Disajikan dengan menggunakan bahasa yang baku Berikan informasi yang bersifat objektif Dan rasional Nah Ciri utamanya adalah Objektif Jadi objektif itu harus sesuai dengan faktanya Tidak boleh memasukkan unsur-unsur subjektifitas Ya Meskipun sebenarnya Ada juga Masukkan unsur Subjektifitas Dalam artian nanti pada hasilnya Ya Nah Tapi Prinsip objektifitas ini Ini harus menjadi Hal yang utama Hal yang penting Ya Itu Nah Kemudian Ini Ciri-ciri bahasanya Ada bahasa resmi Sifatnya formal Tidak monosional Keindahan bahasa tetap diperhatikan Menghindari mubazir kata Isinya lengkap Ringkas Menyakinkan dan tepat Nah ini adalah Tentang karya ilmiah Jadi jawabannya adalah B ya Tadi Karya ilmiah Kita coba lihat dulu Nah Ini Tesis Skripsi Usulan penelitian Dan disertasi Mohon maaf Tesis skripsi dan disertasi ini Termasuk ke dalam karya ilmiah juga Sebenarnya Ya Jadi Tapi ini adalah contoh-contohnya Tesis Skripsi Disertasi Ini tesis biasanya untuk pengajuan S2 Gelar S2 Skripsi gelar S1 Disertasi gelar S3 Ya Nah Tapi semuanya itu adalah karya ilmiah Nah Itu ya Bapak Ibu Nah Kemudian disini ada karakteristik karya ilmiah Ya tadi ya Disini ini adalah karakteristik karya ilmiahnya Kemudian Boleh disinsut nih Kemudian ada tujuan karya ilmiahnya Ini cukup Banyak juga Tujuannya Kemudian ada manfaat karya ilmiah Nah Materi ini Dibagikan di Grup Bimbel PPG-PAI 2022 Jadi Kalau yang mau daftar silahkan Gabung ke sini ya Ke link yang ada disini Atau sudah dicantumkan di kolom deskripsi Nah itu ya Bapak Ibu Jadi jawabannya ini adalah Tentang karya ilmiah Nah Bapak Ibu harus tahu nih Tentang pengertian Ciri Tujuan Dan manfaat KTI Atau karya tulis ilmiah Indikator soal nomor 120 Disajikan deskripsi tentang ragam KTI Jadi ini ada banyak macamnya Ya Karya tulis ilmiah Mahasiswa mampu menentukan ragam bentuk KTI Nah Contoh soalnya Dalam sebuah karya tulis ilmiah Disentukan Metodologi Yang digunakan Saat melaksanakan treatment Karya tulis demikian disebut Di titik Apakah A. Buku akademik B. Makalah C. Jurnal ilmiah D. Laporan penelitian Atau E. Review buku Nah disini Bapak Ibu Kalau sudah tahu jawabannya Ketik di kolom komentar ya Oke Kita coba lihat Ragam bentuk KTI Disini ada banyak ya Ragam bentuk KTI Yang pertama ada makalah Nah makalah ini biasanya ditulis Untuk keperluan presentasi atau diskusi Nah ini tentang makalah Silahkan bisa di screenshot ya Ciri-cirinya Ini panjangnya biasanya 10 sampai 50 halaman Nah ini adalah makalah Kemudian yang selanjutnya ada artikel jurnal ilmiah Nah artikel ini ditulis untuk kepentingan publikasi Nah disini yang diutamakannya adalah tentang publikasinya ini Gitu Ini tentang jurnal ilmiah Ada ciri-cirinya juga ya Nah sebuah tulisan di koran atau majalah populer Misalnya disebut artikel Tapi tidak dapat dikarenikan sebagai karya tulis ilmiah Nah kalau artikel jurnal ilmiah yang dimaksud adalah yang ada karya tulis ilmiahnya Nah ini ciri-cirinya ya ini juga silahkan bisa di screenshot Untuk jurnal ilmiah Kemudian ada buku akademik Ini bisa di screenshot juga nih Atau nanti bisa dibagikan di grup bimbel PBG PAI 2022 ya Linknya ada di description nih kalau mau daftar Oke Disini di buku akademik ya ini juga salah satu karya tulis ilmiah Ya ini buku akademik Ini untuk mengekspresikan pikirannya secara elaboratif Ya tapi berbeda dengan mengkalah Ya dibatasi oleh jumlah kata atau mengkalahan buku Tidak membatasi penulis untuk mengemukakan ide dan gagasannya Ya Nah ini buku akademik ya Jadi biasanya ini dijadikan sebagai referensi-referensi ya Nah kemudian ada review buku artikel Nah ini juga bagian dari karya tulis ilmiah Ya Nah ini biasanya karya-karya akademik Ya yang telah dipublikasikan dibahas oleh akademisi-akademisi Jadi di review buku-buku akademiknya ya Itu sehingga menghasilkan karya ilmiah yang baru Nah yang terakhir adalah laporan penelitian Nah laporan penelitian ini adalah karya ilmiah disusun Untuk mengungkaman sebuah proses penelitian dari awal hingga akhir Nah disini harus ada Ya latar belakang Persoalan, metode yang digunakan Data yang diambil, kerangka teori, dan lain sebagainya Nah tadi ya disebutkan di soal itu Ya Yang dicantumkan metodologi yang digunakan saat melaksanakan treatment atau penelitian Itu berarti karya tulisnya disebut laporan penelitian Jawabannya adalah yang D Nah ini laporan penelitian juga harus disusun secara sistematis dan logis Nah itu tentang ragam dari KTI Jadi ada lima ya Ada buku akademik, makalah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan review buku Nah Bupai Ibu harus tahu tentang ragam-ragam KTI Dan nanti kalau misalkan ada deskripsi tertentu ya Ini Bupai Ibu bisa menentukan Ini kira-kira ragam bentuk KTI yang mana Gitu ya Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Pembahasan kisi-kisi prites PPG PAI tahun 2022 sudah selesai Kami doakan semoga Bapak Ibu Guru semuanya Yang akan menjalani prites PPG PAI tahun 2022 ini Diberikan kelulusan oleh Allah SWT Dan juga diberi nilai yang terbaik Sehingga nanti bisa menjalani program PPG di gelombang-gelombang awal Jangan lupa untuk follow juga akun telegram kami di Sahabat Guru PAI Kemudian subscribe juga video ini Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya di channel Sahabat Guru PAI Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya di channel